Pembahasan kali ini berbeda dengan apa yang bapak-bapak, ibu-ibu, senor-senor saya sampaikan semuanya. Kalau saya presentasi hampir 90 persen pemberdayaan ekonomi, yang saya angkat ini efek daripada pandemi yang kemudian mungkin luput dari perhatian kita, yaitu kejaduan jadjek pada anak-anak. Namun dari berbagai jurnal, saya tidak membahas keadaan anaknya, tapi yang saya bahas adalah bagaimana membangun kesadaran orang tua. Orang tuanya yang kita sedarkan supaya anaknya terlepas dari kejaduan hati. Nama saya Hairul SPD MPD, saya punya agama Islam non-PNS, ya sebenarnya non-PNS ini ada GEP ya. Kita yang non-PNS kalau dikatakan itu seakan-akan ada GEP, namun tugas kita sama. Ya, tapi itulah karekulasi, kita tidak bersama. Ternyata berkilah juga. Saya penyulung Kecamatan Malua di Kabupaten yang Rekam. Ini adalah gambaran anak-anak kami, ya. Anak-anak di kampung kami yang dengan belajar-belajar keadaan sebagainya, singkat saja. Apa yang merata-rata yang bisa mengambil judul ini? Yang pertama, menyikapi penggunaan jadjek pada anak-anak yang semakin tidak terkendali. Kita sadar atau tidak anak-anak kita hari ini dengan alasan belajar online. Anak-anak seakan-akan kita biarkan bergerut dengan HP, bangga kita kembangannya kita sejak kecil, 2-3 tahun sudah bisa buka YouTube. Bahkan kebanyakan orang tua, mungkin saya, mungkin kita tidak saya di sendiri atau yang bisa mengatakan, kalau saya sibuk, saya kasih HP anak saya. Daripada bergabungkan anak, akhirnya begitu. Mudah-mudahan saya dihubungkan dengan kita. Padahal, apa yang terjadi pada konsep itu sebenarnya kita menjuruskan anak kita, menggiri kotak anak kita. Mudah-mudahan pada waktu kita bahas tentang konsep kotak-kotak. Yang berikutnya adalah, yang melatar belakangi judul ini adalah membaca sebuah tertentang bagaimana peranan penyulung. Maka pada tempat ini saya mengambil, terketuk untuk mengambil judul ini, bagaimana saya sebuah peran. Membangun kesadaran orang tua, saya lakukan penyulung, bagaimana cara saya, bagaimana modelnya, polanya, sehingga saya bisa menggerakkan hati orang tua, terbangun kesadarannya untuk mengawasi anak. Ini, membangun kesadaran peran penyulung itu membangun kesadaran masyarakat. Yang kedua, mempedukasi masyarakat. Bisa menjadi diperpadat, lebih sejati lebih jelas. Oke, terima kasih. Saya cipta-cipta selanjutnya. Waktu-waktu. Waktu-waktu sih, ya. Oke, apa yang ingin saya sampaikan dalam mawar kala saya adalah, bagaimana peran penyulung membangun pengawasan kesadaran orang tua. Yang kedua, bagaimana pola penyulungan yang kita lakukan untuk menyadarkan orang tua, mengawasi anaknya agar tidak kecanduan. Dan yang ketiga, adakah faktor penyulung dan penghambat dalam menerahkan peran itu. Lanjut. Peran dan tugas penyulung. Berkali-kali di tempat ini disampaikan bahwa penyulung itu sebagai obor. Tidak peduli, apakah dia obor itu tidak pernah memilih siapa yang ditelangi. Tidak peduli apa anak-anak, tidak peduli orang tua yang berarti obor itu menerangi. Mokok, terima. Mokok tidak. Itulah tugas penyulung. Yang kemudian sini kita sakit hati. Ketika menurut tidak dikunci, kita sakit hati. Sesungguhnya, kita tidak menyulung pada saat itu. Apalagi kalau menghormati akan tanya-tanya. Yang berikut, tugasnya penyulung adalah melakukan pentingan penyulungan keislaman. Oke, karena saya di tempat-tempat saja. Pengawasan orang tua. Apa yang kita lakukan dalam pengawasan orang tua? Pengawasan orang tua itu harus satu. Ini, tapi kalau berbeda mungkin ada tulisannya yang berbeda. Literasi, ini yang saya coba buat. Pengawasan orang tua itu harus kuat dalam pengawasan. Orang tua sesampai dengan kejahat majelis tahun ini. Bahwa orang tua itu harus kuat. Jangan lemah dalam mengawasnya. Karena masa itulah, kita akan memahas dari kalau kita kuat. Yang berikutnya, tugas. Tegas dalam disiplin. Kita harus tegas. Yang ketiga, kuat dalam pendidikan. Yang ini, saya kutip dari pendapatnya Pak Maudir Bawang. Tapi, memberikan keadaan-keadaan tidak segera kesehatan. Itu. Nah, Bersad. Nah, kita mau berdalam dengan waktu yang saya kasihat ini. Salah satu maka alam materi yang saya mau minta itu ini. Sebagai orang tua. Ini terasa, ya. Ya, saya mau bertanyaan dari Pak Ustaz adalah. Seberapa harapan kita dan metode yang kita pakai agar ini terasap itu sama orang tua bisa terungkap. Memediakan kah ini barang, memediakan kah ini barang, apa mempediokankah, seperti apa, agar ini menyentu orang tua sangat, apa namanya, dia menyentu. Bagaimana sampai di Sulawesi Selatan ini temanya seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mencoba mencoba menjadikan sebuah karya ilmiah. Saya akan mencoba mencoba. Saya potong sedikit ya Ini kaitannya dengan inovasi Di masa pandemi Pendekatan literasi Yang saya pahami Yang bisa Mesejahterakan Pemahaman anak itu dari sisi teknologi Dan informasi Relepansi sekali dengan Saat sekarang di masa pandemi Yang tidak bersentuhan dengan Orang lain dengan benda lain Nah Konsepsi yang Anda Sampaikan tadi Itu Mengganggu perasaan saya sebagai orang teknologi informasi Bahwa Teknologi informasi itu adalah Merusak generasi bangsa Tetapi yang saya katakan disini adalah Teknologi informasi itu adalah Memajukan generasi bangsa Yang penting itu dipergunakan dalam Alian positif Terbukti Untuk berselancar ke dunia internet Itu kita mendapatkan informasi lebih banyak Kalau umpamanya Anda di NREKANG Berapa banyak buku yang Anda bisa baca Ini tantangan konsepsi Kita berbeda pandangan terkait dengan ini Saya sebagai orang IT Saya S1 saya teknologi informasi Tetapi yang saya mau katakan disini adalah Sebenarnya bukan kita melarang anak-anak untuk bermain teknologi Tetapi yang mau diberikan pemahaman kepada anak-anak Bagaimana menggunakan teknologi itu dari sisi positif Ya oke Sebelum sampai disini Terpadat Karena ini waktu Ini oke terima kasih Sebelum saya lanjutkan Bapak Sebenarnya saya ini Diterpendek Untuk mencapai level apa yang kita mau capai Karena kita terbatas dengan waktu Kalau umpamanya saya biarkan Saya juga bisa mengawal-awal berpikir Oke Karena tadi ada konsepsi Antara bidang lain Bidang Bapak dengan bidang lain Itu yang bersantung Makanya saya masuk disini Sebelum saya masuk disitu Menampak positifnya jajat itu Denologi adalah menambah pengetonan Ya Yang kedua menambah persahabatan Yang ketiga mudah berkomunikasi Kreativitas anak terlatih Dan mudah beradaptasi dengan zaman Pasti Dalam pembuatan makalah itu Itu pun yang Bapak sampaikan Menjadi persiapan pertanyaan saya Karena Saya mengangkat sebuah tema Yang kemudian betul-betul Berkona belakang di komisial ini Oke Saya akan ditahan yang lain Kalau kita mau waktunya 9, 9, 39 Oke Apa yang saya lakukan Yang pertama Mengajarkan pada majlis tali Warga menang saya Bagaimana kita Dekatkan sejak ini Anak-anak Tapi jangan dibiarkan Yang kedua Awasi penggunaan aplikasi Yang ada di dalam Hati anak-anak Yang ketiga Kurangi durasi penggunaannya Yang berikutnya Ajar anak-anak itu Jangan duduk berlama-lama Sebuah penelitian Yang disampaikan dalam jurnal ilmi Yang ditulis dari Dan kalian kawan Mengatakan 120 menit penggunaan HP Apakah itu satu kali Dua kali Tiga kali Hanya butuh waktu dua bulan Hanya itu bisa-bisa Tuhan Jadi paham Tapi Saya tidak melarang anak-anak Dalam mekode yang saya sampaikan Saya tidak selarang orang tua Bahwa inilah gue dalam saman Saya tidak larang Tapi yang saya bangun Bangun Kesedaranannya orang tua Awasi anak-anak Awasi HP-nya Awasi nomor kontaknya Awasi penggunaan datanya Awasi SMS dan sebagainya Jangan tempat terjadi Di tempat tertutup Tertarung di tempat terkubat Terkubat Awasi Demikian Ada di Jota Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semuanya bagi Bisa kita sering informasi Setelah Tapi pinjam dulu Supaya memudahkan peserta Harus ketemu Harus ketemu Makanya saya mau Kembali ke PMS Itu sudah aktif itu Baik Kita persilahkan ke Kembali ke PMS Kosa le va panas 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 Kosa le va panas